Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Nargo Setia Teknik Dan yang pastinya bersama Aska Audio Pro Jenawi Jawa Tengah Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dari input balan ini Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa atau yang menjalankan ibadah puasa Nah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari input balance Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya fungsi input balance itu apa sih mas Nah disini saya akan menjelaskan setahu saya ya dulur Oke sebelumnya Yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan terima kasih Bagi yang belum subscribe channel saya bisa subscribe ya dulur Di like, komen, dan share Biar channel saya bisa bergembang lagi ya dulur Oke Langsung kita bahas saja fungsi dari input balance ini ya dulur Kali ini saya akan membahas fungsi dari input balance Bagi rekan-rekan audio profesional mungkin sudah familiar ya dulur Dengan istilah input balance beserta fungsinya Namun saya tertarik untuk membahas fungsi dari input balance ini ya dulur Mengingat masih banyak rekan-rekan yang masih pemula seperti saya Yang bertanya Bagaimana sih mas Fungsi dari input balance itu dan manfaatnya seperti apa Fungsi dan manfaat tentang input balance dan output balance pada sebuah perangkat sistem audio Audio sound Seperti mixer, equalizer, dan lain-lain Supaya lebih jelasnya Kita bahas Ini secara detail ya dulur Fungsi input balance yang digunakan pada perangkat-perangkat sistem suara audio Tidak semua perangkat audio menggunakan input balance ya dulur Tidak semua menggunakan input balance Terkadang power rakitan juga kebanyakan tidak menggunakan input balance ya dulur Itu juga biasanya yang ada input balance itu di power-power build up atau power-power pabriyan Terkadang power-power pabriyan juga Tidak semuanya menggunakan input balance ya dulur Nah mungkin ini juga yang membuat rekan-rekan yang masih pemula seperti saya Juga penasaran ya dulur Browsing sana-sini mencari sumber referensi tentang fungsi input balance ini Karena selama ini yang kita tahu input dan output itu hanya ada satu ya dulur Yakni jalur positif dan ground saja Ini memang agak asing di telinga kita Karena umumnya sistem input balance hanya digunakan oleh kalangan audio kelas profesional Namun setelah saya pelajari berbagai sumber akhirnya menemukan sebuah jawaban yang menjelaskan perbedaan dan fungsi dari sistem input balance dan input unbalance ya dulur Apa perbedaannya input unbalance dan input unbalance Perbedaan yang mudah dipahami dari kedua istilah tersebut adalah di sistem interkoneksinya Sistem koneksi tidak seimbang umumnya menggunakan jack akai atau disebut juga jackpon mono Yang hanya menggunakan sinyal positif atau hot dan ground Sedangkan sistem balance jack SLR yang menggunakan sinyal positif atau hot negatif atau dingin dan ground Fungsi dari keseimbangan input atau bisa juga dikatakan sebagai koneksi seimbang antara lain Ini adalah untuk menjegah kebisingan menangkal gangguan sinyal terinterferensi atau meminimalkan gangguan frekuensi pembohong Yang masuk ke perangkat audio kita ya dulur Melalui kabel-kabel audio Selain menangkal gangguan gangguan dari frekuensi pembohong tersebut Input balance juga bekerja untuk mempertahankan kekuatan sinyal dari aksesoris output audio Seperti equalizer, mixer, terus crossover dan lain-lain ya dulur Itu yang dikirim ke input power amplifier Agar semakin kuat ya dulur Apabila seperti yang kita ketahui Biasanya para operator sound system Meletakkan perangkat audionya Seperti equalizer, mixer, speaker dan lain-lain Yang lainnya secara terpisah Dengan power amplifier Umumnya audio diletakkan di meja operator Sedangkan power amplifier diletakkan berdekatan dengan box speaker Maka semakin jauh koneksi output aksesoris yang dikirim ke input power Semakin panjang juga kabel yang digunakan Dan semakin panjang kabel yang digunakan Maka meningkatkan beban hambatan atau resistensi Sehingga sinyal audio yang dikirim ke power amplifier juga semakin melemah Nah makanya dibutuhkanlah alat yang namanya input balance dan output balance Yang berfungsi selain menangkal gangguan-gangguan frekuensi liar Sinyal-sinyal pembohong tadi Juga berfungsi untuk mempertahankan kekuatan sinyal audio dari aksesoris Seperti equalizer, mixer dan lain-lain Yang dikirim ke input power semakin kuat Untuk kesimpulannya Sebenarnya penting atau tidak penting sih mas Sistem input dan output balance ini Ya semua itu kembali sesuai selera Anda masing-masing Tapi jika Anda menginginkan perangkat audio di rumah Anda lebih sempurna Ya silakan dicoba ya dulur Namun mengingat biaya tambahan serta fungsi dari input balance ini Menurut saya Kalau hanya digunakan untuk audio di dalam rumah Itu tidak pakai input balance juga tidak apa-apa ya dulur Tapi yang lebih bagusnya pakai input balance Jadi catatan saja ya dulur Perlu diketahui bahwa sistem input balance hanya berfungsi menangkal sinyal-sinyal atau frekuensi liar yang masuk melalui jalur kabel input audio ya dulur Ia tidak bisa dianggap Ia tidak bisa dianggap dengung atau komretek jika bersumber dari perangkat itu sendiri Atau dari sumber sinyal Satu lagi yang perlu diingat bahwa input balance dapat bekerja menangkal sinyal out Atau frekuensi liar bila disalurkan dengan perangkat atau sumber sinyal yang sistem output balance juga Jika sumber sinyal outputnya tidak seimbang dan akan menjaga kesimbangan input Misalnya line out audio atau mic yang outputnya unbalanced Dan disalurkan dengan saluran balance Meskipun koneksinya menggunakan jack SLR ya dulur Jika begitu maka gangguan-gangguan sinyal yang masuk melalui jalur sepanjang kabel tidak akan bisa ditangkal Mungkin segitu saja yang saya tahu dari fungsi input balance ini ya dulur Untuk cara pemasangannya Di lain waktu saya akan menjelaskan ya dulur Untuk cara pemasangannya di setiap pin-pin dari input balance ini Ini menggunakan PCB biotronik Mungkin teman-teman ada yang menggunakan input balance seperti yang saya gunakan ini dulur Nah di video selanjutnya saya akan memberikan cara untuk instalasi dari input balance ini Oke dulur mungkin cukup sekian video dari saya Jika ada salah-salah kata mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh